Indonesia memang negara yang kaya akan budaya. Mulai dari Sabang hingga Merauke, pasti akan menemukan cerita-cerita seputar mahluk mitologi yang melegenda dan dipercaya keberadaannya hingga kini. Bahkan bukan hal yang aneh jika orang-orang kita masih percaya akan keberadaan mahluk-mahluk tak kasat mata, termasuk para ratu mistis yang masih dipercaya hingga saat ini. Penasaran siapa saja sosok-sosok wanita kuat yang diakini sebagai ratu di Kerajaan Goib di Indonesia dan dipercaya memiliki kemampuan luar biasa? Yang pertama, Ratu Kidul adalah sosok mitologi yang paling terkenal di Indonesia dan kerap disapa Nyiroro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun beredar berbagai versi cerita, yang jelas masyarakat Indonesia percaya bahwa mahluk yang identik dengan warna hijau ini adalah penunggu pantai selatan. Yang kedua, Nyirantamsari Biasa disebut dengan Dewi Lanjar. Penguasa pantai utara ini digadang-gadang adalah sodara dari Nyiroro Kidul. Bagaimana tidak, berbagai tragedi yang terjadi di pantai utara pun dikaitkan dengan keberadaannya. Ketiga, Nyiblorong. Meski bukan sosok ratu seperti Nyiroro Kidul dan Nyiratamsari, namun Nyiblorong adalah salah satu pimpinan pasukan Ratu Kidul yang berbadan ular. Ia adalah Putri Kerajaan Caringin XI, Nyimas Dewi Anggata Sari yang diusir dan bergabung dengan Ratu Pantai Selatan. Keempat, Nyai Gadung Melati. Penguasa Gunung Merapi ini dipercaya sebagai sosok pelindung Gunung Watoh, gerbang menuju Gunung Merapi. Konon, sosoknya kerap kali muncul di mimpi warga untuk menyampaikan pesan buruk yang akan terjadi seperti halnya bencana atau sejenisnya. Kelima, Ratu Junjung Buih. Dikenal sebagai penguasa Selat Karimata, Konon beliau adalah dalang di balik jatuhnya pesawat Air Asia tahun 2014 silam. Diberikan kekuatan yang luar biasa, sebenarnya dari mana mereka berasal? Tokoh-tokoh yang disebutkan tadi ya, memang diakini, diakini ya atau menurut kepercayaan orang punya kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Kanjeng Ratu Kidul, orang sering tukar dengan Nyai Ratu Kidul padahal itu sebetulnya berbeda, itu menguasai Laut Selatan. Nah, kalau itu diterangkan, punya hubungan dengan Mataram itu. Nanti hubungannya dengan Gunung Merapi, dengan Laut Selatan, dan juga daerah-daerah lain. Kemudian untuk Dewi Lanjar itu dikaitkan dengan Pantai Utara. Kalau orang Tegal, orang dari daerah Pekalongan, itu saya kira itu percaya mengenai itu ya, yang masih percaya. Kemudian Nyai Blorong. Nyai Blorong ini, kalau yang dari bacaan yang saya pernah, apa namanya, yang pernah saya ketahui, ini juga sosok yang biasanya itu dikaitkan dengan pesukian. Jadi, ada kepercayaan bahwa orang bisa minta bantuan kepada Nyai Blorong. Kemudian Gadung Melati, saya kok, yang dari bacaan saya, yang pernah saya ketahui dari bacaan saya, dia itu dikaitkan dengan gunung api, gunung berapi. Kalau tidak salah, Gadung Melati ini dianggap sebagai sosok yang, menjaga tanaman kehijauan di salah satu daerah atau wilayah di gunung berapi. Legenda lima sosok wanita kuat memang sudah terdengar sejak lama. Lalu apakah para selebriti tanah air mengetahui dan percaya keberadaan lima sosok tersebut? Kalau gaib, aku kan kebetulan aku punya ayam juga, memang dari ayam turun-tempur itu percaya dengan nyororok hidul, nyiborong, gitu-gitu deh ya, nyik-nyik itu gitu ya. Tapi memang aku juga pernah juga ke pantai selatan gitu, memang sih ada kayak ada mencekam, ya begitu memang gitu. Tapi kalau untuk yang, apa, aku untuk meyakininya, aku walauhualambisawab mbak, gitu. Kita kan, kita ga boleh, dadah, kita ga boleh terlalu meyakini segala sesuatu yang belum tentu kita tahu betul kebenarannya. Mitos-mitos tersebut itu, terkadang, ada beberapa kejadian-kejadian yang sebenarnya di luar nalar. Saya sempat melihat sendiri, ada beberapa teman saya, pada saat malam Jumat, dia di depan Laut Selatan, mengeluarkan kata-kata yang kurang etis, gitu kan, sampai akhirnya koma. Artinya, apa ya, saya ga tahu gitu ya, apa yang terjadi. Tapi mitos-mitos di daerah-daerah Selatan itu sangat kuat sih. Indonesia memang tak pernah terlepas dengan adanya mitos dan legendasi. Benda yang melekat, hingga sudah diceritakan sejak zaman nenek moyang. Tak heran, bila bukan hanya publik figur yang percaya, melainkan masyarakat pun, segantuk melanggar pantangan yang berkaitan, dengan kelima sosok wanita kuat tersebut. Itu yang kalau kesana, maksudnya, jangan pakai baju apa, warna apa, gitu kan, pokoknya, yang harus, jangan ngelanggar lah, gitu, gitu kan. Biasanya kan kalau itu kan ada jurukunsinya, gitu, harus, ya, harus di, jangan ngelanggar, lah, gitu harus. Ya, kalau mungkin kalau dalam jurukunsinya ngomongnya, jangan dilanggar, insya Allah, selamat sih, gitu. Hanya mitos aja sih, sebenarnya, itu tergantung orang juga. Waktu itu, aku sama teman-teman aku, juga ada yang pakai baju hijau, ya, berdoa aja, tapi aman-aman aja, gitu. Berusaha menusuri lebih jauh legenda lima wanita kuat Indonesia, selebritas siang bersama Mas Giono, yang coba mengulik menemukan fakta baru, adalah sosok Ratu Kidul yang berbeda dengan Nyai Roro Kidul. Ada mitos yang paling sangat kuat adalah pertama Ibu Ratu Kidul. Ibu Ratu Kidul itu berbeda dengan Nyai Roro Kidul. Ibu Ratu Kidul adalah jin yang Allah ciptakan, yang sudah bermukim di bumi ini, yang umurnya ribuan, bahkan puluh ribuan tahun. Dan Ibu Ratu Kidul ini mempunyai pangkat yang sangat besar, yang kelasnya bukan bertemu dengan kolongan manusia-manusia biasa. Kalau kita pernah mendengar sejarah bahwa Ibu Ratu Kidul selangat berkorelasi dengan kerajaan-kerajaan, khususnya di Yogyakarta. Yang berhubungan dengan raja-raja Mataram. Kalau kita bicara Nyai Roro Kidul adalah manusia yang memang pada saat zaman dulu, yang ingin mengabdi dan ingin masuk ke dalam dunia goib. Dan akhirnya masuklah ke dunia itu menjadi soal-soal itu disebut namanya siluman. Tak berhenti sampai di situ. Melainkan ada fakta-fakta lain, yaitu penunggu Pantai Utara, Gunung Merapi, dan Selat Malaka adalah jelmaan dari Nyai Roro Kidul. Mungkin pernah mendengar ada namanya Dewi Lanjar yang boleh dibilang menguasai di Pantai Utara. Ada lagi sebutan-sebutan yang ada di Gunung Merapi. Terus ada lagi yang memegang di Selat Karimata. Sebenarnya itu adalah satu kesatuan. Cuma, makhluk-makhluk siluman itu yang sudah mempunyai revolusi yang sangat kuat terhadap dunia alam gaib, menjadi suatu ciptaan yang mempunyai kekuatan. Satu contoh, satu daerah di Jogja sama di daerah Jawa Barat selalu berbeda. Padahal, ya beliau-beliau juga sih. Apa susahnya Nyai Roro Kidul datang ke Pantai Utara, menjelma, lalu mengganti sosoknya. Terus ada lagi tuh yang di sosok di Merapi, Nyai Gadung Sari. Nah, kalau yang di Merapi itu, itu juga larinya ke Ibu Ratu Kidul. Sosok beliau ketika, kalau cerita sejarah ya, kenapa Gunung Merapi di Jogja itu selalu satu arah ke Kraton. Ada cerita, konon, kalau Gunung Merapi mutus itu bisa masuk laharnya sampai ke Kraton. Maka ada suatu perjanjian ceritanya dahulu, yang mengatakan bagaimana sih lahar itu tidak masuk Kraton. Nah, makanya mitos-mitos seperti itu akhirnya dibangun. Nah, ketika ada suatu penjelmaan, dianggapnya berbeda. Padahal, kalau menurut saya dua penguasa yang ada di Indonesia, Ibu Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul ini boleh dibilang hampir sama dengan Dewi Lanjar, maupun Katam Sari ya, maupun yang ada di Selat Malaka. Ibu Mirsa, terlepas dari benar atau tidaknya keberadaan para wanita kuat di atas, sebagai mahluk Tuhan yang beriman, kita diharuskan mempercayai yang goib. Tetapi bukan untuk menyembahnya. Nah, di sana percaya kepada yang gaib. Dikatakan, orang yang beriman itu adalah Percaya kepada yang gaib. Kan Allah itu tidak bisa kelihatan dengan kasat mata. Malaikat, tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Jin, syaitan, dan seterusnya. Tapi kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Kalau tidak percaya, berarti kita tidak beriman. Nah, di dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah sudah diatur di ayat 3 ini ya. Kita hanya sebatas mempercayai keberadaan mereka saja. Bagus sekali. Jadi kita bukan mempercaya kekuatannya, melebihi kekuatan seperti Allah atau melebihi Allah SWT, itu sudah total salah, tidak dibenarkan di dalam ajaran agama Islam. Seluruh umat di muka bumi ini, terhusus umat Islam ya, kita kuatkan tawhid kita, hanya percaya kepada Allah SWT, rukun iman yang pertama loh ya. hanya percaya kepada Allah SWT, percaya kepada Allah. Karena mereka yang menciptakan semua isi alam, baik itu warna, manusia, laki, perempuan, Allah yang menciptakan. Jadi perkuatkan tawhid kita, tidak boleh percaya kepada mistis, percaya kepada semuanya lah, yang di luar logika ya. Hanya percaya kepada Allah SWT. Karena sudah ada ancamannya, mempersekutukan Allah itu adalah dosa yang paling besar, diantara dosa-dosa yang lainnya. Terima kasih telah menonton!